Karena pandemi COVID-19 di kota Tarakan yang belum membaik, sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan belum dapat memastikan rencana pelaksanaan sayembara untuk mengganti nama dan logo. PLT Dirib RSUD Tarakan Dr. Franky Sintoro mengatakan, jika RSUD Tarakan beberapa bulan lalu sudah merencanakan sayembara nama dan logo baru, mengingat sejauh ini cukup banyak masyarakat yang keliru atas penamaan Tarakan pada rumah sakit yang sama dengan rumah sakit lainnya. Oleh sebab itu, sebelum sayembara dilakukan, pihaknya berinisiatif menggunakan nama RSUD Kaltara dalam penyebutan sementara, hal itu agar memberikan perbedaan mutlak identitas RSUD Kaltara dan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan atau RSUKT. Dijelaskannya, di masa pandemi saat ini pihaknya harus mengenyampingkan sementara rencana tersebut sampai kasus penularan COVID-19 melandai. Kendati begitu, ia belum memastikan waktu pelaksanaannya, namun ia menargetkan pada pelaksanaan sembara tersebut tahun ini. Ia juga berkeinginan nama yang baru dapat diumumkan pada awal tahun depan, tepatnya tanggal 1 Januari 2022. Hal itu dimaksudkan sebagai kado harga di RSUD Kaltara yang resmi beroperasi pada 1 Januari. Minimal tahun ini sudah keluar persyaratannya, disampaikan mudah-mudahan di akhir tahun. Karena ulang tahunnya rumah sakit ini tanggal 1 loh ya, tanggal 1 Januari. Iya dong? Dia di ulang tahunnya itu di tanggal 1 Januari. Nah, mudah-mudahan targetnya kita di tanggal 1 Januari, artinya masih ada berapa ini? 4-5 bulan ke depan, itu mudah-mudahan waktunya cukup. Agus Dian Zakaria melaporkan.